Mitos nganggau klambi icu nang pantai Marangan ngau klambi wanh icu pahnya sanggintare pantai Khususnya nang pantai gitu ngang pulau jawa emang bisa digua rasya umum nang kalangan masyarakat Apamani ngaturan kue serinti kaitna halor genda Keberadaan ini nyoror gitu sin gaji penguasa pantai gitu Pasalnya sama bayi si nganggau klambi icu dipercaya bakal gaji budaknya nyeror gitu Apa bener kan gua Sebenernya karab jadi pakti Nah abid kapan mitos soal larangan nganggau klambi icu nang pantai gitu Amalnya ngelina mitos kie kesebar sekang lambe maring lambe Liannya nang sekitare masyarakat Ana pirang pirang mitos sing muncung duenifersi sing sejen sejen Ana si nyebutnya bahwa wong si nganggau klambi icu pas nang sekitare pantai gitul bakal uli perhatian khusus Sekang nyeror gitu karo ilang juga ombak laut Ana si nyebut juga bahwa kaya si nganggau klambi icu bakal ngalami dinasial Misalnya ucuk ucuknya ditarik ombak sing ke timmen nanti bisa ilang di talon ombak Peng sekitare juga bete yakin pat bahwa icu kue warna kesenangan nyeror gitu Kaya penggambaran karakterin nyeror gitu sing nganggau kambi serbajo Nang buri ini kisah kia ana cerita lainnya sing mengkapna asal usul larangan Lampi icu nang pantai gitu Kisah kue awale pas anah maluk kue sing ngwasai pantai gitu Dewi kue pas anah panembahan senopati sing namane raten danang ruta wijaya sing dati pendiriannya kerajaan mataram Lagi ngoliti kekuatan kue penganggau bisa ngalahnya kerajaan pacang sing pas kue dibembin oleh coko tinggir Terus beliau ngalungi pertapaan nganggau oleh tipe tunjuk Epen bisa menang perang demi kerajaan mataram Kenamba amba Pertapaan langsung ngilakaui nang pantai gitu lantaruk ditampiri oleh nyeror gitu Kalorone langsung ngelakaui perjanjian keib Kono nyai nyaluk raten nganggau ngawini Epen kekuatan yang abuti terus Erah kekuasaan sing amba Pas kue di karakana nyeror gitu selalu nganggau kambi icu pas ketemu Beliau yakin ni ngancuri sekitar kue Tapi sebenernya kebicaraan sing diyakini masyarakat sekitarka kue cuman mistah pas ke regional oseanografi tahun 2015 yang tidak bertanak e-jurnal Universitas di Unegoro, kecelakaan tersebut berada di pantai Gidum, khususnya di pantai Parang Tritis akibatnya anaknya arus Rebgaran. Rebgaran saya meragaknya masih banyak yang balik maring laut, arus biasanya bergerak ke pantai maring laut terus terjadi dalam kapasitas yang macam-macam. agak cilik anju ketik, karus ketik terus oleh nyarat uang maring tengah laut. Rata-rata panik lagi tuh jauh, khususnya sing duwe harus dikoreng, sehingga dibagi nampapad segnet. Lalu, sing biaya nyabatnya arus pantai Gidum aduh nambah ketik di pantai Lianek. Menai larangan panggung lampu hijau, lalu gue nyambung karo pertolongan pas anhar selakan ini pantai. Warna laut pada dasarnya warna biru. Terus, karna pasir karang acu pumput laut, warna lautnya gedi matung ke hijau lah. Gue dimsar pas anak kecelakaan ini laut, bakal kangenan menemukan ini korban ke nganggung lampu hijau. Karna katanya kue samar-samar karo warna banju laut. Sena jenis anda penyelesaian yang biaya tentang larangan nganggung lampu hijau na pantai Gidum. Mitas tentang ratu pantai Gidum karo pantai singgung saki korban ke, misalnya panggung 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 panggung. Paggung panggung panggung panggung.